Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas film yang bergenre kriminal, drama dan tentunya misteri Yang berjudul Migrate Sets a Trap tahun 2016 Pada tahun 1950-an di sisi utara kota Paris, tepatnya di Montmartre Terjadi kehebohan berita pembunuhan berantai yang sudah memakan 4 wanita korban jiwa Kepala kepolisian yang menangani kasus ini bernama Migrate atau biasa kita kenal dengan Mr. Bean Terlihat juga pemberitaan media yang terkesan mengkritik kinerja kepolisian di bawah kepimpinan Migrate Yang dianggap lamban karena sudah jatuh korban keempat Belum lagi desakan dari para petinggi kota yang menginginkan sang pelaku tertangkap Sin berpindah ke sebuah keluarga kecil, anak bayinya sedang demam Ibunya berencana untuk membeli obat setelah menidurkan semua anaknya Wanita itu pun berjalan menuju apotik di tengah gelapnya malam Ketika ingin kembali ke rumah, tiba-tiba dia di hampir seseorang Kantor polisi langsung menerima laporan Inspektur Jenvir langsung mendatangi atasannya, yaitu Inspektur Migrate Mereka pun menuju TKP Ternyata wanita tadi menjadi korban kelima dari pembunuhan berantai ini Terdapat beberapa tusukan di bagian leher dan dada, sama seperti keempat korban sebelumnya Pelaku juga seperti hanya menggunakan pisau lipat kecil untuk melancarkan aksinya Migrate pun mendatangi keluarga korban Dia sangat tersentuh dan merasa bersalah melihat seorang suami yang harus mengurus keempat anaknya sendirian Di tengah berita duka yang dia dapatkan Migrate langsung mencari informasi ke tetangga wanita itu Kemudian pergi mendatangi bar, tempat saksi yang menemukan mayat wanita tadi Wanita yang menjadi saksi itu masih shock dan sangat ketakutan Migrate sempat menenangkan dengan memberinya uang untuk pulang dengan naik taksi Tapi dia menolaknya Karena bukan hanya dia yang merasa takut Tapi semua wanita di tempat ini Bahkan di kota ini Merasakan hal yang sama Migrate hanya bisa terdiam Kembali ke kantornya Disitu sudah banyak wartawan yang menunggu berita dari Migrate Inspektur Lapoin mengabarkan Kalau besok jam 9 pagi Ada pertemuan dengan menteri dalam negeri yang bernama Morel Besokan hari Morel membacakan semua kasus pembunuhan berantai itu Mulai dari seorang wanita malam di tanggal 2 Februari Seorang bidan di tanggal 17 April Seorang penjahit di tanggal 20 Juni Petugas kantor pos di tanggal 26 Juli Dan terakhir tadi malam Morel muak dengan Migrate karena kasus yang ditangaminya tak kunjung selesai Hakim Komelio sempat membela Migrate Tapi Morel tetap marah karena kasus ini bukan hanya memakan waktu Tapi juga memakan korban jiwa Dengan tenang, Migrate hanya mengatakan Kalau dia harus mengetahui secara pasti Apa yang dicari pelaku kepada korban Karena dari 5 korban Semuanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda Kesamaannya hanya mereka semua berjalan di jalan gelap Dan juga memiliki rambut yang berwarna gelap Morel kembali menegaskan Kalau kasus ini bukan hanya mengganggu reputasinya sebagai menteri Tapi juga reputasi Migrate sendiri Sebagai kepala kepolisian Lagi-lagi, Migrate hanya terdiam Sepulangnya di rumah, dia langsung disambut istrinya yang bernama Lucy Dia sudah mendengar semua berita melalui radio Dan dia hanya bisa menenangkan Migrate Kalau dia pasti bisa menemukan pelakunya Mereka pun bertemu dengan teman Migrate Yaitu Dr. Pardon Yang juga sudah mengundang temannya Profesor Tayshed Yang barangkali bisa membantu Migrate Di sini istri Tayshed bertanya mengenai kepastian dari kasus Yang meresahkan semua wanita di kota ini Migrate hanya bilang Kalau dia sudah berusaha sebaik mungkin Bahkan dia sudah menyelidiki setiap narapidana yang sudah bebas Tapi hasilnya nihil Istri Migrate mengatakan Kalau begitu berarti pelakunya adalah orang baru Tayshed yang juga seorang psikiater Langsung menghampiri Migrate Dia berpikir Kalau setiap pembunuh yang memiliki motif tidak jelas Terutama yang berulang Itu selalu memiliki kebanggaan atas tanda kutip hasil karyanya Bahkan dari beberapa pasien yang sudah ditanganinya juga merasa Tidak mungkin jika tidak membanggakan kejahatan mereka Dan berangkat dari argumen Tayshed tadi Migrate pun berpikir Bagaimana jika bukan pelaku sesungguhnya yang mendapatkan panggung itu Melainkan orang lain Istrinya menjawab Kalau pelaku sesungguhnya pasti akan marah Bahkan frustasi Keesokan hari Migrate mulia melancarkan jebakannya Mereka membawa seseorang yang menutupi wajahnya dengan topi Wartawan terus mencari tahu apakah itu si pembunuhnya Mereka menggawanya masuk hingga ke ruangan Migrate Migrate bahkan memesan beberapa roti Dan ketika pengantar roti itu masuk Mereka langsung bersiap dan Jane Fear bertindak Seolah sedang meninterogasi pembunuh itu Ketika pengantar roti itu keluar Mereka langsung meraihkan akting yang bagus tadi Di luar Pengantar roti itu langsung dihampiri banyak wartawan Yang menanyakan Apa yang dia lihat di dalam Migrate kemudian mendatangi Komilio Di sini Komilio marah Karena tanpa sepengetahuhannya Migrate sudah menangkap pelakunya Ternyata benar Wartawan berhasil memberitakan perangkap Migrate Dari sini kita bisa tahu Kalau rencana Migrate Yaitu dengan menempatkan 200 anggotanya Di setiap sudut kota Di sekitaran Mount Martre Dia berpikir kalau pelaku sesungguhnya Akan beraksi sebentar malam Setelah melihat berita yang tersebar Karena dia percaya Kalau pelakunya tidak tahan Jika orang lain yang malah mengambil panggungnya Yaitu kredit atas 5 pembunuhan Yang sudah dia lakukan Kembali ke kantornya Migrate kemudian meminta 12 relawan dari poluan Dengan ciri-ciri seperti korban Untuk berjalan di sekitaran Mount Martre Malam ini Seketika semuanya kaget Bahkan Jenvir khawatir Akan terjadi sesuatu kepada poluan mereka Tapi Migrate hanya bilang Kalau kita melakukan pekerjaan kita Mereka akan aman Para relawan poluan itu pun diberitahu Rute mereka jalan sebentar malam Akan ada 200 orang anggota Migrate yang akan berjaga disitu juga Dengan pakaian bebas untuk melindungi mereka semua Migrate mempersiapkan senjatanya Dan mulai mengelilingi kota bersama Jenvir Semua anggota Migrate juga mulai menjalankan aksi menyamarnya Migrate sempat melihat anggota poluannya yang bernama Marta Berduaan dengan pacarnya Dan Migrate pun kembali mengelilingi kota Di sisi lain Marta kembali berjalan di rutenya Hingga tak lama Seorang menghampiri dan mencoba membunuhnya Marta melawan dan berteriak minta tolong Semua anggota pun segera kesana Inspektur Loknon yang sampai pertama Dia melihat pelaku dan langsung mengejarnya Migrate datang dan mengecek kondisi Marta Sementara itu Loknon masih terus mengejar pelakunya Tapi sayangnya dia tidak berhasil Pelakunya lolos Migrate kemudian menanyakan ciri-ciri pelaku kepada Marta Sayangnya dia hanya melihat sekilas dan hanya sebentar Yang dia ingat hanya seorang pria dengan setelan gelap yang berambut coklat Dia juga sempat melihat pisau kecil disitu Dan ternyata Marta sempat merobek kain dari setelan pelaku tadi Itu bisa menjadi petunjuk untuk Migrate nantinya Dia pun dibawa ke kantor dan kembali diinterogasi Dari sini mereka berhasil memecahkan Kalau pelaku juga tidak lebih tinggi daripada Marta Dan dia memakai sebuah cincin kawin di tangannya Karena tangannya sempat menutup mulut Marta Migrate pun bangga dan berterima kasih kepada peluan itu Dia juga menyuruhnya untuk menenangkan diri Sebelum menulis laporan secara detail Migrate kemudian mendatangi temannya Moers Yang seorang penjahit Dia meminta untuk mengulik asal-usul dari kain pelaku yang dirobek Marta tadi Moers cuma bisa bilang kalau kainnya besa saja Tapi kancingnya istimewa Itu berasal dari Inggris dan orang yang kau cari Pasti sangat berselera Terlihat juga seorang wartawan yang menyelinap masuk Dan melihat Marta yang berada di situ Keesokan hari Lucy tak habis fikir Kalau Migrate menggunakan peluan sebagai umpan tadi malam Migrate hanya terdiam dan langsung pergi Di sisi lain Moriel kembali marah karena perbuatan Migrate Komi Liao membela Migrate lagi Tapi Moriel akan tetap mencari pengganti Migrate dalam kasus ini Karena pihak pemerintah sudah sangat mendesaknya Agar kasus ini segera selesai Ketika sampai di kantor Dia langsung dihubungi Jennifer dan Lapoin Dia mengabarkan kalau sudah menemukan produsen kain Yang dipakai pelaku Produsen itu ternyata langsung mengirimnya ke 40 penjahit Dan hanya 10 yang ada di Paris Mereka berencana membagi masing-masing menyelidiki 5 tempat Agar semua cepat didapatkan Tiba-tiba Komelio masuk dan mengabarkan Kalau Migrate akan segera digantikan Dengan Inspektur Leforce Untuk menangani kasus ini Migrate langsung duduk terdiam Dia hanya bertanya Kapan dia akan tiba Inspektur Leforce akan tiba besok pagi Scene berpindah Terlihat Inspektur Lapoin yang memasuki tukan jahit Dia menanyakan Apakah ada yang pernah menjahit kain seperti ini Si penjahit pun memberikan sedikit cahaya dalam penyelidikan Nama orang yang pernah menjahit itu adalah Marcel Monsin Dia bahkan menceritakan dengan jelas Ciri-ciri orang itu Yang hampir sama persis dengan keterangan Martha sebelumnya Monsin juga memiliki istri yang selalu menemeninya ke tempat itu Si penjahit kemudian memberikan alamat Monsin Dan Lapoin pun segera pergi Dia langsung menemui Migrate di depan alamat Monsin Dia sudah menunggu 20 menit Dan tidak seorang pun yang keluar Mereka pun mulai masuk ke dalam apartemen Monsin Saat dibuka hanya terlihat pembantu dan istri Monsin Yang bernama Rebecca Ternyata Monsin sedang tidur dan Migrate pun menyuruhnya untuk membangunkan Monsin Lama menunggu Lapoin hendak mendobrak pintu kamar Tapi tiba-tiba Monsin keluar Dia langsung menceritakan betapa sibuknya dia sebagai seorang desainer interior Tapi Migrate memotongnya Yang ingin melihat pakaian yang dikenakan Monsin tadi malam Saat dibawa keluar Kain dari setelan itu berbeda dengan kain yang direbek Marta Monsin kemudian menegaskan Kalau tadi malam Dia hanya bekerja di kantornya Bahkan sampai pukul 4 pagi Makanya siang ini dia masih ketiduran Migrate kemudian meminta untuk mengecek lemari pakaian Monsin Saat dicek Tidak ada satupun kain yang sama dengan punya Marta Ketika Monsin diperlihatkan kain Marta Dia baru mengingat kalau pernah membuat setelan itu Tapi karena kemarin di dalam bus ada orang yang sedang merokok Dan mengenai jasnya sehingga jasnya lubang karena rokok itu Dia tipe orang yang tidak menyukai sesuatu yang sudah rusak Jadi dia lebih memilih memberikan setelannya itu kepada seorang gelandangan seminggu yang lalu Dia pun memanggil pembantu Monsin untuk dimintai keterangan Dan sayangnya tidak ada hasil yang dia dapatkan Pembantu itu menjawab dengan mulus Tetapi Migrate malah langsung menyuruh Monsin berpakaian dan ikut ke kantor polisi Monsin terdiam dan dia bertanya Kenapa? Migrate langsung bilang Kenapa dari awal kau tidak menanyakan kenapa kami di sini? Dari awal memang Monsin sudah mengalihkan pembicaraan Maka dari itu Migrate dengan mudah menebaknya Karena orang awam yang tidak bersalah pasti akan bertanya-tanya Jika ada polisi yang tiba-tiba datang ke rumahnya Dia pun dibawa ke kantor polisi Terlihat banyak wartawan yang memotretnya Migrate kemudian memerintahkan Jenvir untuk menyuruh 12 anggota Untuk mencari gelandangan yang mendapat setelan dari Monsin Di sisi lain, Rebecca diinterrogasi oleh Lapointe Dari sini bisa diketahui kalau Monsin belum diizinkan mendesain secara resmi Karena dia belum bergelar arsitek Rebecca pun membela suaminya dengan mengatakan Kalau bukannya proyek Monsin tidak ada Tapi dia hanya memilih beberapa saja Terlihat Monsin yang memasuki sel tahanan dengan sangat ketakutan Ketika ditanya bagaimana hubunganmu dengan ibumu Monsin hanya terdiam Tapi di sisi lain, Rebecca menjelaskan Kalau hubungan mereka sangat baik Lapointe kemudian bertanya Bagaimana kau bisa membayar apartemen Dan pembantu jika kau tak bekerja Dan penghasilan suamimu sedikit Rebecca hanya bilang Kalau mereka memiliki uang dari orang tua mereka Margaret dan Loknon pun pergi ke rumah ibu Monsin Yang bernama Fiona Di situ, Margaret berulang kali bertanya Seputar kunjungan Monsin ke sini Tapi Fiona benar-benar tidak pernah dikunjungi anaknya Dalam waktu dekat ini Ketika dia tahu kalau anaknya menjadi tersangka pembunuhan Dia sangat panik terjadi sesuatu kepada Monsinnya Dia kemudian bersikeras ingin pergi melihat anaknya Bahkan dia membiarkan Loknon menggeledah rumahnya semaunya Fiona sangat marah karena anaknya sudah dituduh Bahkan dia menggertak wartawan yang ingin memotretnya Saat sampai di dalam sel Dia langsung memeluk Monsin yang tidak berdaya Fiona berjanji akan mencari pengacara termahal di Paris Untuk mendampingi Monsin Dia rela menjual segala hartanya Termasuk rumahnya Dia kemudian bertanya Apa yang dikatakan istrimu Rebecca saat kau berada di sini Monsin hanya terdiam Monsin langsung bertanya Kapan terakhir Fiona bertemu Rebecca Fiona seketika marah dengan alasan Monsin selalu memojokkan keluarganya Dia kembali menegaskan Akan kembali besok dengan pengacara termahal di Paris Monsin kemudian dibawa ke TKP tragedi Martha Dia dijajarkan dengan beberapa pria dan disitu juga ada Martha Margaret kemudian menyuruh Martha melihat dengan seksama pria mana yang menodongnya kemarin malam Martha kemudian melihat wajah pria itu satu per satu Dia terhenti di Monsin Dan Martha menunjuknya sebagai tersangka yang dilihatnya Tapi Martha masih sangat ragu Kembali ke kantor Comellion membawa Inspektur Leforce yang akan menggantikan Margaret Untuk memimpin kasus pembunuhan ini Tampak semua anggota Margaret terdiam Lapoin dipanggil Jenvier Ternyata Jenvier benar-benar menemukan setelan Di seorang gelandangan Dengan ciri-ciri yang disebutkan Monsin Yaitu ada bagian yang terbakar rokok Itu berarti bukan Monsin pelakunya Karena dia sudah memberi setelan itu kepada gelandangan Seminggu yang lalu Jauh di hari sebelum tragedi Martha terjadi Di sel, Margaret terdiam melihat Monsin Dan dari sini kita bisa tahu Kalau ternyata ibunya Fiona Sangat menyayangi Monsin Bahkan dia dispesialkan dengan kata lain Sangat amat dimanjakan Dia kembali mengingatkan Margaret Kalau hari ini akan datang pengacara termahal Yang akan melawan Margaret Dengan tenangnya, Margaret bilang Kalau ibumu tidak akan mampu membayar pengacara itu Dan begitu pula istrimu Ternyata Margaret belajar dari pembantu di apartemen Monsin Dia tidak membayar uang sewa selama 7 bulan Karena Monsin kehabisan uang Tidak ada karya yang berhasil dijual Dia gagal menjadi arsitek Itu sebabnya dia berimajinasi menyusuri Mon Mantre Mencari korban Untuk menunjukkan kepada semua orang Kekuatan sebenarnya Monsin mengelak karena dia sudah bekerja sepanjang hari Dan kini usahanya mulai mendapat titik terang Bahkan dia mengatakan kalau Martha juga tidak dapat mengidentifikasinya Tak lama, Lapointe dan Jenvier masuk dan memperlihatkan setelan yang didapatnya Monsin hanya tersenyum puas ke arah Margaret Jenvier mengabarkan setelan yang ia dapat Margaret langsung memintanya agar membawa setelan itu kepada Moers Agar dia mencari tahu umur dari bekas rokok itu Jika tidak lebih dari dua hari Berarti Monsin berbohong telah membuangnya seminggu yang lalu Dan jika sebaliknya Berarti mereka jelas salah tangkap Setelah membawa setelan itu Jenvier mengikuti Margaret ke apartemen Monsin Mereka kembali mencari barang bukti berupa pisau Yang digunakan Monsin Yang barangkali ada terselip di bagian apartemennya Jenvier pun mulai menggeledah Di sini Rebecca juga mengingatkan Margaret Kalau suatu hari Kau akan menyesali perbuatanmu Yang menuduh Monsin Dan tak lama Jenvier menemukan pisau kecil Di atas rak Monsin Dia pun kembali ke kantornya Lapointe mengabarkan Kalau Leforse dan Komeliau menunggunya di dalam ruangan Dia juga memberikan pesan dari Moers Ketika membacanya Dia langsung meminta Agar Moers datang ke kantornya Bersama setelan Monsin Dia pun menemui Leforse Dan meminta maaf Karena mungkin penerbangannya ke sini akan sia-sia Karena di detik-detik terakhir Pemindahan tanggung jawab ini Dia berhasil membuktikan semuanya Dia memperlihatkan pisau dari apartemen Monsin Yang dimana Margaret percaya Itu digunakan Monsin Untuk membuat luka tusukan aneh Di tubuh korban Dan dia juga menemukan setelan Yang kata Monsin diberikan kepada gelandangan Seminggu yang lalu Karena ada bekas sorkoknya Tapi setelah diteliti oleh Moers Yang ahli dalam perkainan Itu membuktikan Kalau bekas soroknya Tidak lebih dari 24 jam Dia bahkan telah menguji coba beberapa lubang Sebagai patokan di pengadilan nanti Leforse bertanya Ini semua membuktikan apa Dengan tenang Margaret bilang Ini membuktikan Kalau Monsin menggunakan pisau ini Untuk mencoba membunuh Martha Dan setelan ini Juga dia pakai saat tragedi itu Dan dia berbohong Kalau telah memberikannya ke gelandangan Seminggu yang lalu Kome Liao akhirnya meminta Margaret Untuk segera mendakwa Monsin Sebagai tersangka Dia pun langsung membakar tembakau Di dalam cangklongnya Istrinya pun menghampiri Margaret Dia sangat terharu senang Karena kasus Margaret selesai Dan besok mereka bisa menikmati waktu bersama Malam harinya Terlihat Jin Fir yang berlari Dan menelpon Margaret yang sedang tidur Dia mengabarkan Kalau ternyata Terjadi lagi Satu pembunuhan baru Meski Monsin Berada di dalam sel Ketika sampai di TKP Margaret langsung melihat korban Loknon mengabarkan Kalau luka yang dibuat pelaku Sama dengan korban sebelumnya Hanya saja Kali ini tusukannya lebih banyak Dan kurang rapi Karena terdapat sayatan Di beberapa bagian Seperti lengan Tetapi pelaku Sepertinya menggunakan pisau yang sama Margaret kembali ke kantornya Dengan membawa Rebecca Dan dia mengintak koran terbaru Di hari ini Dia membawa Rebecca Masuk ke ruangannya Dan di dalam ruangannya Ternyata sudah ada Fiona Ibu Monsin Suasana hening Margaret langsung melemparkan koran Yang berisikan berita Ada korban lain Meski tersangkanya sudah ditahan Margaret keluar Meninggalkan mereka Berdua Di dalam ruangan Margaret mendatangi Monsin Dan langsung bertanya Sejak kapan Kalian bertiga tidak akur Dia kemudian menjelaskan asumsinya Kalau sepertinya Ibunya Fiona Terancam akan kehadiran Rebecca Yang juga seperti ingin memiliki Dan mengendalikan boneka kecil Yang sangat disayangnya Monsin terlihat frustasi Hingga dia menjelaskan Kalau setelah menikah Ibunya mengatur mereka Selama mereka tinggal bersama ibunya Sampai Rebecca menemukan apartemen yang cocok Mereka berdua pun kabur Saat ibunya tidur Tetapi meski sudah kabur Dia tetap tidak merasa bebas Margaret langsung memperlihatkan koran hari ini Kepada Monsin Dia melanjutkan asumsinya Dengan mengatakan Ibu dan istrimu pasti sudah tahu Kalau kaulah pelakunya Sehingga saat tertangkap Mereka mencoba melindungimu Dengan membunuh seseorang lagi Agar tampak bukan kau pelakunya Sehingga salah satu dari mereka yang berbuat Bisa memiliki dan menguasaimu Selama-lamanya Salah satu dari mereka sudah tahu Apa yang telah diperbuat itu Akan membuat yang lain cemburu Dan berfikir Kenapa bukan aku yang melakukannya duluan Monsin hanya menangis terdiam Margaret keluar dan kembali Dengan membawa Fiona dan Rebecca Fiona langsung marah Dan meminta agar anaknya segera dibebaskan Margaret menjelaskan kembali Kalau salah satu dari kalian Sudah berusaha melindungi Monsin Dengan merenggut korban lagi Sehingga kalian bisa mengusai Monsin kembali Dan membuatnya menjadi orang tak berguna Monsin marah dibilang sebagai orang tak berguna Dan tak sengaja dengan lantang dia mengakui Pembunuhan lima korban Yang dia lakukan Dia juga melontarkan kebenciannya Kepada ibu dan istrinya Hingga Margaret pun bertanya ke Fiona Apakah kau yang membunuh korban Keenam tadi malam Tak disangka Fiona mengakui Kalau dialah pembunuhnya Dia bersedia melakukan apa saja Untuk anak tersayangnya Margaret pun kemudian bertanya lagi Kalau begitu Bolehkah aku tahu Warna apa Gaun yang dipakai korban keenam Tadi malam Fiona terdiam Dia bilang kalau tadi malam sangat gelap Dan dia tidak bisa memastikannya Tapi ternyata Letak korban tadi malam Hanya berjarak lima meter Dari lampu jalan Margaret kembali mengulang pertanyaannya Warna apa Gaun wanita itu Tak lama Rebecca menyahut Warna gaunnya Biru Plot twist pun terjadi Ternyata bukan Fiona pelakunya Tapi istri Monsin Yaitu Rebecca Semuanya terdiam Monsin kembali meluapkan amarahnya Yang membenci Rebecca Karena dia membunuh semua wanita Karena faktor kebencian kepada Rebecca Dan Fiona Yang selalu terobsesi Ingin menguasai Monsin Rebecca pun dibawa ke atas Untuk menandatangani pengakuannya Film ditutup dengan memperlihatkan Margaret di ruangannya Yang menerima telpon dari istrinya Istrinya mengkhawatirkan keadaan Margaret Tapi dia menenangkan Kalau semuanya Baik-baik saja Kasusnya sudah benar-benar Tuntas Istrinya pun mengajak Margaret untuk pergi nonton bioskop Atau makan malam di luar sebentar Tapi Margaret hanya ingin di rumah saja Bersama istri tersayangnya Istrinya hanya tersenyum Margaret bersiap kembali ke rumah Sedangkan istrinya Segera menyiapkan kedatangan Margaret Terlihat juga Suasana kota Yang kini sudah ramai Tidak ada lagi rasa takut Yang dirasakan warga Terutama Untuk para wanita Baik Ada sedikit pendapat Yang ingin saya sampaikan Menurut saya Film detektif ini Adalah salah satu Dari lima yang terbaik Bukan hanya Karena sutradara Berhasil mengelabui Pandangan orang banyak Tentang Rowan Atkinson Yang sudah sangat melekat Dengan Mr. Bean Tetapi Cara Margaret juga Sangat epik Dalam menyelesaikan kasus Bukan dengan mengupas Bukti-bukti Hingga ke akar-akarnya Seperti kebanyakan detektif Melainkan dengan Memainkan emosional pelaku Dengan cara Lebih banyak diam Kemudian melontarkan Pertanyaan yang tidak umum Yang kemudian Dia olah menjadi Sebuah jebakan Sehingga Itu membuat Migret terlihat Sedikit bicara Dan banyak aksi Itulah yang membuatnya Sangat disegani Kalau ada pertanyaan Atau pendapat lain Silahkan tinggalkan ketikan Di kolom komentar Mari berdiskusi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!